hai lalu kali ini saya akan bikin tumis daun kates ini sudah direbus daun katesnya Hai nanti dipotong kecil-kecil ya dan kates nah bumbunya cabai bawang merah bawang putih dan udang kering nanti ini ditumbuk ya ini pun ditumbuk jadi satu tempenya nantipun ditumbuk ditumbuk kasar-kasar ya Oke kita akan tumbuk-tumbunya dulu nah ini tadi tempenya sudah dihancurkan dihancurkan kecil-kecil ya nih Hai daun katesnya udah diracang kecil-kecil dan ini bumbunya tadi udah di tumbuk bawang merah bawang putih cabe dan udang kering nanti cuma tambahin garam yang suka micin bisa dikasih micin atau ditaruh gula sedikit Oke kita akan memasaknya sekarang minyaknya sudah dipanasin kita masukkan langsung kita tambahkan gula biar enggak sengat gula biar enggak seng-seng sampai matang bumbunya ya nanti baru tempenya dimasukkan sekarang kita masukkan tempenya usi? ah e80 g canak yang nanti gula biar enak kita kita biarkan matang dulu baru daun katesnya ini sudah matang tempenya kita masukkan daun pepaya kita esen selamat menikmati selamat menikmati kurang asin atau kurang gurih yang suka masak micin bisa dikasih micin ini sudah matang kita akan matikan apinya nah ini poseng daun kertasnya sudah jadi selamat mencoba ya guys daun kertas pahit tapi banyak khasiatnya selamat menikmati